Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini tanggal 22 Mei 2019 jam 15.30 Saya berada di lokasi di Museum Aceh di Banda Aceh Oke hari ini topik yang saya bahas adalah Mengenai Tunda Haid untuk Umroh dan Haji Terima kasih telah menonton Dan Haji sebagaimana kita ketahui bersama bahwa ini merupakan salah satu rukun Islam yang kelima Dimana ibadah ini wajib dikerjakan untuk seluruh muslim yang mampu Baik wanita maupun baik pria Nah bagaimana dengan wanita Wah kalau untuk wanita kita tahu sendiri bahwa wanita mempunyai siklus mens Dimana apabila kita beribadah Susah dong dan bisa berabe tuh ibadah kita Kalau pada saat kita ibadah terus kita mens Nah oke Nah disini saya akan membahas mengenai cara untuk menunda haid I'm walking alone The streets are empty The only thing I can see is my own suit And I'm getting stronger Step by step The clock is ticking But there's no time for me I've been flying from town to town From London to Taiwan I've been all around the globe Trying to protect your souls We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight Obat penunda haid itu merupakan obat hormonal Obat ini ada dua jenis Yang pertama itu adalah suntik Nah yang kedua adalah oral Diminum Nah untuk kedua obat ini Terus sekarang saya pribadi merekomendasikan Tidak merekomendasikan yang suntik Kenapa? Karena efek sampingnya biasanya kalau suntik 2-3 bulan pertama Itu sering menyebabkan spotting atau bercak-bercak Untuk mekanisme dari obat penunda haid ini Yang kita perlu tahu adalah bahwa Sebenarnya untuk siklus wanita Normalnya itu adalah 21 hari sampai 35 hari loh ya Nah pertama kali pada saat wanita tersebut mens ya Dinding rahim setelah mens dia akan mulai menebal Sampai ke tahap penebalan maksimal Nah apabila tebalnya maksimal Maka dinding rahim tersebut Siap untuk menerima sel telur yang telah dibuahi Nah namun apabila tidak terjadi pembuahan Maka dinding rahim ini yang menebal maksimal ini akan muruh Akan lepas Dan akhirnya terjadilah darah haid Nah untuk penggunaan obat penunda haid ini adalah Di obat ini ditambahkan suatu obat hormon Dimana dinding rahim itu pada saat penebalan tidak sampai maksimal Dan tidak akan terjadi peluruhan Atau yang kita bilang dengan darah haid Jadi tidak ada lagi loh ya Ada pasien-pasien saya yang bertanya Loh ini darah haidnya kalau tidak mens Apakah terkumpul di dalam rahim Berarti tidak seperti itu loh ya Karena dinding rahimnya itu tetap Walaupun tebal tapi tetap tidak mencapai maksimal Penggunaan obat penunda haid Ini sebaiknya diusahakan diminum selalu di jam yang sama ya Karena tujuannya adalah untuk menghindarkan terjadinya spotting Atau bercak-bercak Nah oleh karena itu konsulkan ke dokter kandungan Anda Untuk pemilihan dan jenis dosis Jenis obat dan dosis yang tepat Sebelum Anda berangkat umroh atau haji Nah biasanya obat ini akan diminum 2 minggu sebelum men selanjutnya Dan obat itu akan terus diminum Sampai Anda melakukan selesai melakukan ibadah haji dan umroh Apabila ibadah hajinya sudah selesai Obat ini bisa langsung di stop Karena setelah itu biasanya 2-3 hari Anda akan berdarah lagi Seperti sedekala Nah yang perlu diingat Jadi disini adalah Penggunaan obat ini bukan untuk jangka panjang loh ya Ini untuk sementara Nah kejudul awal Tentang topik kita adalah Tunda haid untuk umroh dan haji Nah disini ada 4 poin yang harus saya garis bawahin Dan ini menurut saya penting ya Yaitu adalah yang pertama Poin pertama itu adalah Saya secara pribadi lebih merekomendasikan Obat pun tunda haid yang oral dibandingkan yang suntik Yang diminum ya Dan kita ketahui bahwa Untuk obat penunda haid yang oral Itu kan hormonal Komposisinya bisa terdiri dari progesteron aja Atau bisa juga kombinasi dari estrogen dan progesteron Oke Yang kedua Untuk waktu yang ideal Buat teman-teman yang mau konsul ke dokter kandungan Dan saya sarankan adalah 3 bulan Tapi paling selambat-lambatnya Kalau bisa lebih dari sebulan ya Jangan kurang dari sebulan Kenapa? Karena dokter kandungan juga harus melakukan beberapa pemeriksaan Seperti dokter kandungan nanti akan melihat pola haid anda Karena tentu aja dong kita tahu bahwa pola haid masing-masing wanita Tentu saja berbeda dan tidak ada yang sama Oke Yang kedua Nanti dokter kandungan juga akan melihat Untuk riwayat penyakit anda sebelumnya Karena kita harus tahu nih Ada beberapa kondisi Dimana Untuk obat penunda haid Itu hati-hati untuk beberapa kondisi Di sini di sebelah kanan saya Ada 1-12 kondisi yang harus anda perhatikan Apabila anda mau mengkonsumsi obat penunda haid Oke Nah yang selanjutnya adalah USG USG penting Kenapa? Nanti dokter kandungan akan melihat Kira-kira ada problem enggak? Ada masalah enggak di rahim anda? Misal Untuk beberapa kondisi Seperti misalnya ada miom Karena miom juga bisa mengganggu pola haid seseorang Ya Oke Jadi Ingat Untuk terutama Untuk teman-teman yang pengen umroh atau haji Yang mau mengkonsumsi obat penunda haid Ya Jadi harus konsul Sebaiknya saya sarankan konsul ke dokter ya Langsung Jangan melalui sosmed atau WA Ya Oke Yang ketiga Nah yang ketiga itu adalah Untuk pemberian obat penunda haid Ya Itu harus disesuaikan dengan kondisi Kesehatan Masing-masing wanita Dan untuk disesuaikan dengan pola haid Atau siklus bulanannya Karena Obat penunda haid Untuk masing-masing wanita Itu berbeda Ya Berbeda loh ya Dan tidak sama Oke Nah yang terakhir Yang keempat Itu adalah Nah Untuk obat penunda haid yang oral itu Biasanya sebaiknya digunakan adalah Dua minggu sebelum keberangkatan Ya Karena Yang namanya rahim Itu butuh adaptasi Butuh adaptasi untuk melakukan penabalan Dan mempertahankan penabalannya Di sana Ya Jadi Buat teman-teman Kalau mau konsul ke dokter kandungan Jangan dadakan Kenapa? Karena Yang namanya rahim Itu butuh adaptasi Tidak bisa langsung Tiba-tiba kita hentikan Itu tidak bisa Nah yang paling penting disini juga adalah Kalau seandainya tiba-tiba nih Ini sering sekali terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Pada saat anda ibadah Misalnya jebol nih Di tengah jalan Ribut dong Nah Untuk anda yang tiba-tiba terjadi hal seperti itu Terjadi haid pada saat umbrah Anda bisa menaikkan dosis dari Obat hormonal penunda haid anda Tapi Bila anda ragu Atau anda bingung Silahkan anda berkonsultasi Kepada dokter pandamping Pada saat ibadah haji anda Atau umbrah anda Oke Saya rasa Cukup sekian Ya Informasi dari saya Semoga bermanfaat Nah saya doakan Untuk teman-teman nih Yang mendengarkan Dan yang berencana Memang pengen Umbrah atau haji Semoga Ibadah anda Mabrur Dan diterima oleh Allah Amin Dan semoga Bagi teman-teman Yang Belum Belum Ada rencana Dan belum berkesempatan Untuk umbrah dan haji Saya doakan Semoga Dalam video ini Semoga Kita semua Yang mendengarkan video ini Bisa Disegerakan Untuk Pergi Beribadah umbrah Atau haji Di sana Amin Oke Cukup sekian Saya tutup Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh